Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Saskia Chandra Agustianto Disini saya akan mempresentasikan tentang sterilisasi radiasi dan sterilisasi gas Disini saya juga tidak sendirian Disini ada teman-teman saya yang membantu ya yaitu Fitri Apleja, Jinisa Amalia, dan Irmatul Badria Oke, materi yang pertama akan kita bahas adalah sterilisasi radiasi Jadi, sterilisasi sterilisasi radiasi adalah teknik teri yang disediakan untuk sterilisasi beberapa jenis setian farmasi Dengan sinar gamma dan sinar-sinar skatoda, tetapi penggunaan teknik-teknik ini terbatas karena memerlukan peralatan yang sangat khusus dan pengaruh radiasi pada produk-produk dan wadah-wadah, itu menurut Ansel tahun 2012 Selanjutnya adalah mekanisme kerja mengganggu proses enzimatis pada tubuh mikroorganisme itu pasti Selanjutnya ada jenis-jenis sterilisasi radiasi yang pertama ada radiasi ionik yang kedua ada radiasi bekas elektromagnetik yang ketiga ada radiasi sinar gamma yang keempat ada radiasi non-ionik untuk selanjutnya radiasi ionik sterilisasi ini digunakan untuk alat kesehatan yang tidak tahan terhadap sterilisasi panas dan kekhawatiran tentang keamanan ethylene oksida disini ada dua jenis radiasi ionik yang digunakan yaitu disintegrasi radioaktif dan radiosotrop yang kedua ada radiasi berkas elektronik selanjutnya ada cara kerja radiasi ionik kontras dengan panas kematian karena radiasi tidak menyebabkan denutrasi protein tetapi mengurangi dan menghentikan ionisasi pada komponen sel yang vital terutama DNA dalam inti sel pada kedua jenis radiasi ionik dosis yang menghasilkan radiasi menjamin sterilisasi yang diperlukan harus ditambahkan sedemikian rupa sehingga pada tentang satuan dosis minimum dan maksimum bersifat bahan dan yang di sterilisasi dapat diterima selanjutnya yang kedua ada radiasi bekas elektromagnetik merupakan elektron berenergi tinggi yang dihasilkan dari akselerator atau mesin berkas elektron ini menurut Darwish tahun 2006 mesin berkas elektron atau MBE sebagai sumber radiasi yang diperlasikan pada tegangan tinggi prinsip kerjanya yaitu elektron dihasilkan oleh sumber elektron yang umumnya berupa filamen yang dipanaskan dengan harus listrik sehingga menghasilkan elektron-elektron yang bebas yang pada akhirnya bekas elektron dipayarkan dengan sistem pemayar bekas untuk mengiridasi bahan atau tacitnya ini menurut Soekarman tahun 2007 yang ketiga ada radiasi sinar gamma atau elektron berenergi tinggi disebut radiasi pengion karena energi radiasi yang terserak oleh benda akan berinteraksi dengan inti atom benda tersebut dan menimbulkan ionisasi eksistansi dan reaksi kimia disebut juga sinar Y yang pertama ada data penetrasi tinggi efek radiasi kumulatif atau panas tidak kumulatif yang ketiga ada tidak meningkatkan suhu obyek yang disinari atau pada dosis normalnya yang keempat ada tidak menyebabkan radioaktif selanjutnya ada mekanisme kerja radiasi sinar gamma efek terhadap sel tubuh hidup setelah terjadi absorpsi sinar Y isi sel mengalami iso ionisasi terbentuk radikal bebas di organisasi enzim dan DNA resistensi tergantung derajat kerusakan sel yang menyebabkan kematian sel dan kapasitas mikroorganisme memperbaiki kerusakan sel untuk selanjutnya keuntungan dan kerugian jadi ada beberapa keuntungan dan kerugian yang bisa kita ambil yang pertama ada radiasi inosiasi sinar gamma dapat terjadi tanpa membutuhkan katalis yang kedua yang kedua mampu mencapai nilai sterilis dan skur level atau SAL yang dibutuhkan oleh alat kedokteran yang ketiga tidak meninggalkan residu seperti metode sterilisasi kimiawi tidak membutuhkan suhu tinggi selama proses yang berlangsung yang keempat mampu membunuh bakteri yang ukurannya lebih kecil dari mikroorganisme non-bakteri sedangkan kerugiannya dapat mengubah ikatan kimia objek yang terkena radiasi juga dapat menyebabkan alat-alatnya yang terbuat dari plastik yang ketiga ada menyebabkan korosi pada alatnya yang terbuat dari logam yang kelima yang keempat lebih mahal dibandingkan metode sterilisasi lainnya selanjutnya ada efek samping gamma terhadap mikroorganisme bersifat lektal terhadap mikroorganisme lutut mulut karena langsung menyerang DNA atau RNA-nya yang kedua yang kedua mengubah profil protein mikroorganisme contohnya stapchulus aureus candia arubicus dan lain sebagainya selanjutnya ada radiasi non-ionik atau sunar ultraviolet dalam spektrumnya ultraviolet adalah sinar elektromagnetik dengan tenaga yang rendah kurang dari 5 dengan kekuatan penetrasi yang sangat lemah panjang gelombang gelombang sinar UV berkisar antara 2000-2960 atau 240-280 nanometer panjang gelombang optimum untuk membenuh kuman adalah 260 nanometer pada panjang gelombang tersebut terjadi absorpsi maksimum sinar UV oleh DNA bakteri yang mengiripatkan terjadinya kerusakan DNA bakteri itu menurut AAT tahun 2009 selanjutnya sinar ultraviolet yang pertama ada intensitas mikrofat per sentimeter persegi atau buat per kaki-kaki persegi selanjutnya ada peralatan dari lampu yang berisi uap merkuri yang bertekanan rendah dengan menggunakan metode panas atau dingin selanjutnya ada pemakaian desinfeksi udara dan permukaan airi yang terkontak sinar-sinar UV yang pertama ada benar lagi rendah 102 yang kedua ada tidak teriokan yang ketiga meningkatkan eksitasi molekul yang keempat hanya efektif pada mikroorganisme yang langsung terkena radiasi kelemahan sinar UV kebanyakan bakteri mampu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sinar UV melalui proses enzimatis yang kedua daya penetrasi lemah tidak dapat menembus yang ketiga diabsorsi oleh gelas plastik larutan keruh oleh karena itu hanya untuk sterilisasi udara air atau lapisan tipis permukaan keras yang tidak tembus yang ketiga tidak dapat untuk menesteriliskan produk selanjutnya keuntungan sterilisasi radiasi efisien tentu kenaikan suhu dapat diabaikan yang kedua bahan-bahan yang akan diserilikan dapat dikemas dalam wadah-wadah yang dipakai untuk menyerahkan sebelum sterilisasi yang ketiga tidak menimbulkan kenaikan temperatur yang berarti yang keempat tidak meninggalkan residu kerugiannya sterilisasi radiasi adalah yang pertama ada waktu sterilisasi jika menggunakan kobalt 60 sangat lama yakni 48 sampai 72 jam yang kedua untuk menesterilikan bahan makanan kadang-kadang menemukan rasa maupun bau yang tidak dikendaki yang ketiga bahan-bahan berwarna dan bahan-bahan yang terkentu misalnya vanicillin dapat mengagumkan perubahan warna aplikasi sterilisasi radiasi dalam farmasi yang pertama sterilisasi radiasi digunakan untuk menesterilisasi bahan kemasan terutama untuk sterilisasi produk medis dan makanan penggunaan penyelaran digunakan untuk menesterilisasi pengolahan antiseptik makanan dan obat-obatan ini menurut dari WIS tahun 2006 yang kedua ada berkas elektron digunakan untuk menesterilisasi produk-produk kesehatan seperti kateter sigirs dialis kontak lens solution konditener desain dan bahan baku obat atau obat mata dan lain-lain disini ada dator fustakanya teman-teman ada sterilisasi gas sterilisasi gas sterilisasi gas ini dilakukan terhadap bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan uap maupun pemanasan kering kemudian menggunakan gas atau etilin oksida sebagai zat pensteril gas ini sangat mudah terbakar dan menguap merupakan agen alkalisi yang menyebabkan destruksi mikroorganisme termasuk sel-sel spora dan vegetatif sterilisasi digunakan dalam ruangan atau kember sterilisasi ini menurut Sofian tahun dulu faktor-saktor yang mempengaruhi yang pertama ada kelembaban relatif udara sangat sterilisasi yang kedua ada suhu sterilisasi dilakukan yang ketiga ada konsentrasi gas dan jangka waktu pemaparannya yang keempat kemampuan penetrasi selanjutnya parameter sterilisasi gas EO atau etilin oksida yang pertama semakin tinggi konsentrasi gas pada umumnya memerlukan waktu untuk proses sterilisasi semakin cepat konsentrasi biasanya dinyatakan dalam miligram per liter per ruangan kember yang kedua semakin tinggi suhu semakin cepat reaksi berjalan sterilisasi suhu rendah biasanya menggunakan suhu 47 derajat celcius sampai 60 derajat celcius yang ketiga kelembaban untuk meningkatkan daya penetrasi gas yang keempat waktu siklus satu kali proses sterilisasi sekitar 2-6 jam tergantung pada suhu dan kosan selanjutnya kelembaban relatif udara saat sterilisasi ketika kelembaban optimum tercapai maka proses sterilisasi hanya tergantung pada aktivitas molekuler dan gas penetril dan interaksinya dengan populasi mikroba yang dikatakan suhu saat sterilisasi agar waktu sterilisasi berjalan efisien umumnya dilakukan peningkatan suhu setiap kenaikan suhu sebesar 17 derajat celcius dalam kisaran 5-40 derajat celcius akan mengurangi waktu sterilisasi menjadi setengah kalinya penggunaan suhu ini sangat tinggi untuk sterilisasi gas sudah tidak dilakukan sejak seringnya sterilisasi terhadap bahan yang terlalu labil kisaran suhu 60 derajat celcius dianggap sebagai batasan tertinggi untuk sterilisasi gas ini menurut ramadhan tahun 2010 selanjutnya konsentrasi gas panetresil dan lama sterilisasi efektivitas dan sterilisasi tergantung pada interaksi antara molekul gas panetral dengan mikroba yang diekspos oleh karena itu semakin banyak molekul gas semakin cepat laju kematian dari mikrobanya meskipun demikian besarnya konsentrasi dari gas panetresil juga perlu diseimbangkan dengan biaya yang dibutuhkan disini ada terima kasih atas waktunya saya mohon maaf jika ada kurang lebihnya akhir kata bila kita fikir walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk waktunya ya teman-teman